Intro Keluarga korban meminta kasus 2 siswi SMA dicekoki miras oleh okrum polisi diusut tuntas. Pasangan muda di luar nikah ditangkap polisi karena nekat melakukan aborsi. Tradisi lomba traktor di tanah berlumpur sambut musim tanam padi. Selamat pagi saudara, apa kabar anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Jumber hari ini. Selama 30 menit ke depan, saya Lela Rahma, inilah Kompas Jumber selengkap. Saudara, kita awali Kompas Jumber dengan informasi pertama. Kondisi siswi SMA di Banyuwangi yang mengalami overdosis setelah dicekoki minuman keras oleh oknum polisi dan perhutani mulai membaik dan beraktifitas seperti biasa di rumahnya. Pada 18 April 2017, pihak keluarga mendesak pihak kepolisian memproses kasus ini secara profesional dan memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku. Setelah tidak sadarkan diri akibat mengalami overdosis minuman keras, kondisi R siswi SMA di Tegal Delimo, Banyuwangi mulai membaik. Kini remaja berusia 16 tahun ini mulai beraktifitas seperti biasa bersama orang tua di rumahnya di Desa Kalipahit, Kecamatan Tegal Delimo. Pihak keluarga memberikan pendampingan penuh karena korban mengalami trauma sikis setelah perisiwa pencekokan minuman keras yang diduga dilakukan oleh oknum polisi dan petugas perhutani. Ia sering gelisah dan murung tidak seperti biasanya. Korban diduga mengalami ketakutan menjadi korban kekerasan seksual. Sejauh ini pihak keluarga masih menunggu hasil visum dari puskisma sumber beras, kecamatan muncar, dan penyidikan kepolisian. Keluarga berharap pelaku diproses secara hukum dan diberikan hukuman seberat-beratnya agar tidak terulang lagi kepada anak-anak lain. Harapan keluarga dari pihak saya, pamannya, itu sangat tidak terima dari oknum kepolisian. Aturannya itu penegak hukum, justru melanggar hukum. Itu yang perlu ditindak lanjuti. Itu selangkah-langkah ke depan, seperti apa-apa? Ini belum baru rencana ini. Nanti akan datang ke kaprosek bersama kawan-kawan untuk membahas atau menunggu hal-hal ini. Melapor atau bagaimana? Iya, menuntut. Pihak keluarga juga akan melakukan tuntutan hukum terhadap para pelaku jika proses penyidikan tidak berjalan profesional, mengingat para pelaku diduga kuat adalah oknum polisi dan petugas perhutani. Pihak perhutani Banyuwangi mendukung pihak kepolisian setempat untuk melakukan pemeriksaan terhadap dua oknum anggotanya yang diduga terlibat mencekoki pelajar dengan minuman keras. Pihaknya juga melakukan pemeriksaan internal di lembaganya. Dan jika terbukti bersalah, maka kedua pelaku terancam dipecat. Kepala Pembangku Hutan Banyuwangi, Dwi Jono Kiswuryantong, membenarkan keterlibatan oknum perhutani dalam kasus mencekoki pelajar SMA dengan minuman keras. Pihak perhutani mendukung penuh proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian setempat dan juga melakukan pemeriksaan internal di lembaganya. Tentunya kalau di internal, kami juga sudah menyiapkan sanksi. Karena itu termasuk ada sesuatu perbuatan yang memang tidak pantas dilakukan adalah minum, minuman keras di tempat umum. Ini yang sudah masuk kategori ada pelanggaran di peraturan internal kita, di SK 155. Kita ditelapkan, ini sudah kita proses dan kita akan menerapkan sanksinya yang sesuai dengan tingkat kesalahannya. Proses pemeriksaan sendiri terus dilakukan oleh kepolisian Resot Banyuwangi. Pemeriksaan dilakukan dengan melibatkan penyidik dari Divisi Profesi dan Pengamanan Polres setempat karena dua dari empat pelaku adalah oknum polisi bernama Brigadir Yudo dan Aibda Kasan. Sedangkan dua oknum petugas perhutani bernama Edy alias Sogol dan Kusno. Jelas kedua orang anggota tersebut sudah kita lakukan pemeriksaan dan kita sudah berikan tindakan tegas. Saat ini sedang proses penyidikan di propam dan yang bersangkutan sudah kita masukkan dalam sen sambil menunggu proses penyidikan lebih lanjut. Keempat pelaku terancam mendapat sanksi berat dari masing-masing lembaganya berupa penundaan kenaikan pangkat hingga pemecatan secara tidak hormat. Kasus mencekoki minuman keras terhadap dua orang siswi sekolah menengah atas di Kabupaten Banyuangi terjadi pada 16 April 2017. Salah satu korban harus dilarikan ke unit gawat darurat Puskesmas setempat karena overdosis. Kedua siswi yang masih di bawah umur ini diduga dicekoki minuman keras oleh oknum polisi dan petugas perhutani. Gadis berinisial RK usia 16 tahun warga desa Kalipahit kecamatan Tegal Delimo Banyuwangi terbucur lemas di ruang perawatan Puskesmas setempat dengan infus di tangan. Siswi sekolah menengah atas PGRI Tegal Delimo ini mengaku dicekoki minuman keras oleh empat orang oknum polisi dan petugas perhutani. Perisiwa tersebut terjadi saat RK bersama tiga rekannya ditelepon oleh seorang oknum perhutani dan diajak pesta miras di kebun jeruk desa Kalipahit Tegal Delimo. Korban mengalami overdosis hingga tak sadarkan diri. Anehnya tubuh korban ditemukan oleh seorang warga di kandang sapi di desa Sumber Beras kecamatan Muncar. Warga kemudian membawa korban ke unit gawat darurat Puskesmas setempat. Saya yang membantu waktu dia tertidur di palongan sapi saya di belakang rumah Pak. Pada saat itu mungkin kondisinya gimana? Kondisinya waktu itu melemas dan pupil matanya itu mengecil. Saya khawatir kalau ada apa-apa ini kan langsung saya bawa lari ke puskespas Sumber Beras. Jadi ini di UGD Sumber Beras langsung dia terbantu oleh infus. Pihak keluarga meminta polisi dan perhutani untuk mengusut tuntas kasus ini dan melakukan visum untuk memastikan apakah korban juga mengalami kekerasan seksual. Beralih kesorotan utama lainnya. Saudara seorang siswi sekolah dasar di Kabupaten Jember ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan pada 17 April 2017. Pihak keluarga keberatan dengan penetapan status tersangka tersebut karena anaknya tidak bersalah. Didampingi kedua orang tuanya, Ayu Widya Ningsih bersama temannya Yeni Amelia alias Windi memenuhi panggilan pengadilan Negeri Jember untuk mengikuti diversi atau penyelesaian kasus hukum sebelum pengadilan digelar. Diversi ini dilakukan karena terdakwa merupakan anak berusia 11 tahun dan tercatat sebagai siswa sekolah dasar negeri di Kemuninglor, Kecamatan Panti. Sebelumnya diversi pernah dilakukan antara penyidik kepolisian lalu lintas dengan kejaksaan namun tidak menemukan kesepakatan. Jika diversi kedua yang digelar oleh pengadilan menemukan jalan buntu maka terdakwa akan menjalani persidangan. Kasus kecelakaan ini terjadi pada 12 September 2016 silam. Saat itu terdakwa Ayu bersama teman sekolahnya Yeni Amelia alias Windi berboncengan mengendarai sepeda motor Matic. Namun saat tiba di kilometer 16 desa Trisno Gambar, Kecamatan Bang Salsari mereka bertabrakan dengan mobil Yaris. Ayu mengalami luka parah dan Windi mengalami patah tulang di bagian kaki sehingga harus dioperasi. Orang tua Windi melaporkan pengemudi Yaris ke pihak polisi karena tidak pernah beritikat baik membantu pengobatan Windi dan Ayu. Namun belakangan laporan tersebut justru menjadi bumerang. Ayu yang membonceng Windi ditetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya, ya itu Pak saya herankan, selanjutnya anak saya korban menjadi tersangka. Ya itu, yang saya bingungkan korban menjadi tersangka. Hingga saya minta keadilan di pengadilan sini. Ya itu, Pak. Karena yang diputar balikkan. Ya itu anak saya yang nabrak katanya. Yang nabrak mobil. Kondisi anak saya patah, Pak. Ya itu di paha, di kaki ya, paha dan petis. Yang satunya itu robek parah di tahanya. Pihak keluarga meminta polisi juga harus berlaku adil dengan menetapkan pengemudi Yaris Imron Rosyadi sebagai tersangka. Karena Imron Rosyadi tidak memiliki SIM dan keluar marka jalan. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Penyidik Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Jember mengklaim penetapan tersangka siswi sekolah dasar negeri Ayu Widianingsi dalam kasus kecelakaan sudah sesuai prosedur. Polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan sejumlah saksi yang hasilnya ternyata Ayu bersalah. Penetapan tersangka siswi sekolah dasar Ayu Widianingsi dalam kasus kecelakaan yang melibatkan sepeda motor metik dan kendaraan roda empat yaris di Jalan Raya Trisno Gambar, Bangsal, Sari Jember sudah sesuai prosedur. Berdasarkan olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan sejumlah saksi mata, Ayu yang berboncangan dengan teman sekolahnya Yeni Amelia alias Windy terbukti bersalah mendahuli kendaraan dengan keluar marka jalan, tidak memakai helm, dan belum memiliki SIM. Ayu dinyatakan melanggar pasal 310 ayat 3 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pada saat kejadian ini, jadi saudara Ayu ini akan mendahului kendaraan yang ada di depannya. Pada saat mendahului, itu terlalu kanan sampai melebih baris marka ya, beris marka. Karena jarak dengan yaris ini terlalu dekat, akhirnya kecelakaan tidak bisa dihindari. Jadi jarak yang terdekat langsung menghindari seperti ini, jadi saudara-saudara rekan-rekan wartawan, menghindari, mau mendahului seperti kanan, akhirnya dari arah berlawanan karena jarak yang terdekat ini akhirnya terjadi kecelakaan di sini. Jika upaya diversi antara polisi, jaksa penuntut umum, dan penasehat hukum menemukan jalan buntu, maka Ayu dan Windy yang masih berusia 11 tahun harus terseret dalam persidangan dan aktivitas belajar mereka terganggu. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Seorang pengendara motor di kota Probolinggo tewas tersambar kereta api Tawang Alun jurusan Banyuwangi Malang pada 19 April 2017. Kecelakaan ini terjadi karena korban tergesa-gesa saat menyeberangi perlintasan tanpa palang pintu dan petugas jaga. Malang Nasib Salman Al-Farizi, warga Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Lelaki berusia 36 tahun ini tewas tertabrak kereta api Tawang Alun jurusan Banyuwangi Malang. Berdasarkan keterangan saksi mata, korban diketahui menyeberang perlintasan rel kereta api tanpa palang pintu dan petugas jaga yang berada di kebon Sarikulon. Saat bersamaan ada kereta api yang melaju dari arah selatan menuju ke utara dan tiba-tiba mesin sepeda motor korban mati dan terhenti di atas rel kereta api. Sayang, korban tak segera menyelamatkan diri dan justru sibuk menyelamatkan sepeda motornya yang mogok. Korban pun tersambar kereta api dan terseret sejauh 50 meter hingga terjebur ke sungai. Jasad korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit umum Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Anak SMA ya. Pak-pak, anak-anak ketapi-anak ketapi, tetap saja, dari tengah majat, sudah dekat-dekat satu meter. Dekat, ini dibawa ke sini. Goncengan apa, Pak? Sendirian berarti ya? Sendirian ini, Pak. Goncengan katanya, Pak. Iya, tapi adiknya itu. Adiknya akan turun di sana, kan. Oh, sampai sini dia sendirian? Iya. Turun, tak betul-betul, bawa ke sini. Itu yang tetap berak depannya, belakangnya, Pak? Ya, dari samping. Warga berharap pihak PT Kereta Api Indonesia menutup sejumlah perlintasan rel kereta api yang tidak dilengkapi palang pintu dan petugas jaga, sehingga kejadian serupa dapat dihindari. Babul Arifandi, Kompas TV, Probolinggo, Jawa Timur. Pasangan muda di luar nikah ditangkap polisi karena nekat melakukan aborsi. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.